Hai WhatsApp temen-temen gue Arief balik lagi di channel Arief King kalian gue pengen bahas oleh samping eneos 2t nah ini dia udah habis ya ini udah pemakaian mungkin kurang lebih Hai dua minggu lah dua minggu mungkin lebih tiga atau empat hari dan ini sangat irit Hai banget temen-temen ini eneos nih irit banget nanti pembahasannya kita bahas ya spesifikasinya kayak gini temen-temen bisa di-pause aja nih kalau kita lihat dari datasheetnya itu flashpointnya ada di angka 87 artinya all ini memang bukan diciptakan untuk RPM tinggi ya karena kalau dipakai RPM tinggi lagi dan durasinya lama itu mesin akan pelumasannya akan kurang nggak maksimal karena memang flashpointnya itu rendah dan untuk kinematic viscosity 100 derajatnya dia ada di angka 88 dan artinya ini dia sedikit lebih unggul daripada edemitsu sedikit lebih unggul temen-temen untuk asap ketika mesin mesin baru nyala lumayan tebal tapi enggak setebal mesran dan suara mesinnya juga adem-adem aja waktu mesin panas juga asapnya terbilang sedikit ya temen-temen jadi perbandingan antara asapnya pas mesin masih dingin dan masih panas itu enggak begitu jauh dan yang bagusnya dia ketika mesin panas asapnya jadinya lebih berkurang temen-temen jadi makin tipis makin panas makin tipis untuk pengetesan pertama yaitu jarak jauh dengan kecepatan rendah ini aman banget ya temen-temen dan menurut gue bakal enak baik banget buat harian apalagi kalau cuma untuk pemakaian yang jaraknya dekat tes kedua yaitu jauh dengan macet-macetannya enggak enggak jauh-jauh amat sih durasinya mungkin ya setengah jam sampai satu jam kemarin sempet beberapa kali gue pakai buat macet-macetan di jalan dan mogot durasinya rata-rata lebih dari setengah jam dan sama sekali enggak ada kendala tarikan stabil dan belum menunjukin tanda-tanda ngepos tapi itu untuk setengah jam sampai satu jam macet ya untuk lebih dari satu jam gue belum pernah nyoba tapi sih kayaknya enggak ada masalah tes ketiga yaitu jarak jauh dengan kecepatan tinggi untuk tes ketiga ini gue agak kaget sekaligus agak mengelah napas gitu temen-temen karena untuk tarikan di RPM bawah sampai tengah itu nyaman banget menurut gue di tangan gue tuh enak aja gitu nggak galak tapi nggak ngantuk juga pas lah jadi kalau buat harian masih sangat 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 cukup menurut gue nah tapi untuk RPM tengah ke atas gue kok agak ngerasa tarikannya mulai berasa berat dan agak nahan gitu jadi gue agak kesulitan buat dapetin top speed yang biasanya gitu temen-temen kemarin aja di jalur yang biasa gue tempuh cuma dapet 94 km per jam aja karena biasanya gue pakai agib itu bisa udah tembus sampai 104 km dengan route apa namanya track yang sama itu juga mesin udah teriak nggak karuan kemarin jadi gue nggak berani narik gas lagi kasihan mesinnya kan dan gue punya beberapa catatan untuk kali ini untuk kelebihannya kelebihannya dulu nih ya oli ini irit banget karena untuk pemakaian gue yang sehari aja 50 km dia bisa tembus 2 minggu lebih 2 hari sampai 3 harian lah dan yang kedua asapnya ini tipis banget temen-temen jadi kalau buat jalan itu gue nggak takut ngasepin orang di belakang gue terutama pas lampu merah ya dan untuk kelas jasuh FC eneos punya asap yang sangat tipis ketiga tersedia banyak di bengkel-bengkel jadi kalau sekiranya kita cocok dengan oli ini dan kita nyarinya nggak ribet kemudian kekurangannya yang pertama oli ini nggak ada wanginya ya bener oli ini nggak wangi men sebenarnya itu minor banget ya artinya ya nggak terlalu fatal dampaknya dan nggak ngasih efek apa-apa ke mesin yang kedua isinya dikit untuk oli dengan harga di atas Rp40.000 dan gue cuma dapat 700 mili menurut gue ini masalah men untuk pemakaian gue sehari-hari oli ini bikin gue was-was karena takut habis sebelum gajian jadi mesti sering-sering ngecek bok olinya yang ketiga untuk RPM tinggi tenaganya agak berat jadi gue nggak bisa dapat top speed yang biasanya gue pakai gitu temen-temen Nah itu semua menurut gue pribadi temen-temen mungkin dari kalian ada yang cocok dan ada yang nggak cocok monggo tulis pendapat kalian di kolom komentar kita diskusi kayak biasanya dan kalau gue pribadi bisa ngasih penilaian positif untuk kali ini ya kalau gua wujudin angka mungkin arti angka sembilan lah mirip sama idemitsu ada kelebihan dan ada kekurangannya kalau dari performa mungkin Eneos ini sedikit di atas sedikit aja ya tarikannya lebih enteng dan sisanya mereka ya 11-12 tergantung selera oke temen-temen jangan lupa ngecek oleh samping kalau ada kelebihan dan kekurangan dari data yang gue sampaikan tulis di tulis atau tambahin di kolom komentar aja temen-temen eh thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati